PENEMBAKAN MASAL KEMBALI TERJADI DI AMERIKA SERIKA Penembakan masal kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini terjadi di sebuah sekolah dasar Robb, Uvalde, Texas, Amerika Serikat pada selasa 24 Mei 2022 waktu setempat. Pelakunya teridentifikasi adalah seorang remaja berusia 18 tahun. Dia ditembak mati oleh polisi setelah melakukan aksinya menembak membabi buta ke dalam sekolah yang dipenuhi guru-guru dan murides. Dikutip dari Tribuneus, setidaknya 19 anak dan 2 orang dewasa meninggal dunia akibat penembakan tersebut. Pihak berwenang setempat mengungkapkan bahwa pelaku penembakan itu bernama Salvador Ramos. Salvador tinggal di bagian barat San Antonio, AS. Belum diketahui motifnya melakukan penembakan itu, ia masuk ke ruang-ruang kelas dan menembaki para siswa serta guru yang sedang belajar. Senator negara bagian Texas untuk Distrik 19, Roland Butierreth, menjelaskan bahwa Salvador sudah mengisyaratkan akan melakukan serangan menggunakan senjata api melalui media sosialnya. Salvador menulis, anak-anak harus berhati-hati. Dia juga mengunggah gambar dua senjata api yang ia beli untuk ulang tahunnya yang ke-18. Polisi meyakini Salvador mengunggah foto dua senjata api yang diagunakan dalam serangan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!